Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam video pembelajaran ekonomi Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Tetapi kita akan fokus pada materi pembangunan ekonomi Yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 17 titik prioritas pembangunan yang ada di kota Solo Kita ketahui ya, kalau kita belajar pembangunan ekonomi Itu merupakan proses peningkatan GDP yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya Nah mari kita akan membahas mengenai 17 titik prioritasnya Yang pertama, ada pembangunan Elevate Rail Simpang 7 Group Ini bisa dikatakan atau kita terjemahkan menjadi rail layang Yang akan digadang merupakan rela yang terpanjang di Indonesia yang dibangun di Simpang 7 Group Proyek ini tentunya akan mempermudah mobilitas, akses, dan mengurangi kemacetan Dan mengangkat perekonomian yang ada di kota Solo Serta menjadi ikon baru yang ada di kota Solo Yang kedua, ada pembangunan Masjid Raya Sheikh Syed Nah disini, masjid ini sudah beroperasi ya Dan bisa digunakan untuk melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas keagamaan lain Yang telah diresmikan oleh Presiden RI dan Uni Emirat Arab Masjid ini juga akan menjadi destinasi wisata terbaru Destinasi wisata religi terbaru yang ada di kota Solo Bagi yang sudah ke sini, bisa tulis di kolom komentarnya mengenai Kegiatan aktivitas yang ada di Masjid Raya Kemudian yang ketiga, ada pembangunan Islami ke senter Nah proyek ini letaknya itu masih satu konteks dengan Masjid Raya Saya Syed ya Nah disini nanti akan ada kegiatan TPA, Taksir Al-Quran, Madrasah Kemudian Nusantar Gilan Serta pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk UKM halal market Nah untuk pembangunan ini masih dalam proses ya Mungkin untuk perkembangannya nanti kita akan aktif Kemudian yang keempat ya Ada pembangunan revitalisasi ya Taman Balikambang Nah Taman ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk pusat studi budaya Jawa Bagi para peneliti, mahasiswa maupun masyarakat Dan akan digadang-gadang menjadi salah satu taman termewah di Asia Tenggara Mungkin kalau kita ketahui sebelum ada revitalisasi ini Kondisinya itu masih merupakan lapangan hijau ya Tapi kita lihat untuk perkembangannya tentunya akan berdampak seperti apa Kemudian yang kelima Ada revitalisasi Ngaksopura dan Koridor Gatot Subrotok Nah disini untuk proses pembangunan revitalisasinya sudah selesai dan sudah beroperasi ya Jadi bisa berkunjung ke sini pada hari Sabtu malam ya Untuk memunjungi ke pasar Ngaksopura dan Koridor Gatot Subrotok ini Nah disini kalian bisa menemukan untuk wisata ya Wisata UMKM dan juga sebagai tempat pertunjukan seni maupun ruang interaksi publik Jadi bisa ke sini untuk melihat produk-produk UMKM Baik rajinan maupun konfeksi maupun makanannya Kemudian yang keenam Ada revitalisasi Taman Satya Taruduruk atau sekarang dikenal dengan nama Solo Safari Taman Satwa ini merupakan nasi kerjasama ya dari Solo Safari Indonesia ya Nah ini akan dijadikan sebagai satu kebun binatang yang akan menampilkan hewan-hewan hidup Seperti atau berada pada bidat aslinya Kalau kita ketahui sudah beroperasi dan ada tarifnya tersendiri Ada tiket untuk reguler dan premium Bisa diakses untuk di website-nya ya Kemudian yang ketujuh Ada revitalisasi untuk Loka Nanta Mungkin kurang familiar ya untuk Loka Nanta Loka Nanta sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa saseterta Yang berarti gambelan atau suara dari kayangan Nah untuk Loka Nanta ini beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 379 Gertem, Kecamatan Lawen, Kota Surakarta Ini merupakan studio rekaman pertama yang ada di Indonesia Nah yang ini akan dijadikan sebagai sertra kreatifitas dan niaga bagi para musisi, peniman Serta usaha mikro, kecil dan menengah Sekaligus menjadi destinasi wisata edukatif bagi masyarakat Mari kita tunggu untuk hasil pembangunannya Yang kedelapan ada revitalisasi untuk teknopak Nah untuk revitalisasi ini sudah jadi ya Ini letaknya itu berada di Kampus Universitas 11 Maret Nah teknopak ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kawasan Dan layanan yang disediakan melalui kolaborasi dengan mitra-mitra Kawasan sains dan teknologi yang ada di Solo Seperti Goto UMK, M Center, Garena Gaming, Community Hingga pembangunan gedung teknologi Nah seperti itu Dan kantornya Sofi juga ada di sini Jadi bisa ya Mungkin kita melakukan akses ke sini untuk melakukan kunjungan edukatif Kemudian yang kedelapan Ada revitalisasi pasar mebel ngempak sebagai sentral IKM Nah di sini pedagang pasar mebel ngempak itu telah direlokasi ya Kedakang Pomojo Jepre Sedangkan untuk kolokasi pasar mebel ini akan digunakan sebagai sentral IKM Guna peningkatan kualitas mebel Sekaligus menjadikan sebagai pusat mebel layak ekspor Jadi untuk rajinan kayu ya Rotan, bambu itu bisa di sini Nanti bisa berkunjung ke pasar mebel ngempak Lanjut untuk yang ke sepuluh Adalah pembangunan shelter manahan Yang ketahui ini sudah jadi ya Jadi sudah bisa digunakan Pembangunan shelter manahan telah rampu ya 100% dengan desain penataan ruang publik yang lebih modern Shelter juga dilengkapi dengan jogging track Nah di sini bisa kita lihat yang digambar Itu ada stand-stand mini yang akan digunakan Untuk berdagang untuk menjual-jualannya Nah lebih ini lagi kalau misalkan di depannya itu ada tempat untuk duduk ala-ala Maliuburu Seperti yang ada di Kartot Subroto ya Kemudian lanjut yang ke sebelas Yang ke sebelas ada revitalisasi pasar jongki Nah di sini untuk pasar jongki itu berlangsung di rajiman pajang kecamatan lawan kota Surakarta Pada awalnya untuk pasar jongki ini merupakan pasar sepeda ya Tapi sudah bergembang ya ada pasar menyediakan komodis dagang lainnya Misalkan ada makanan, pokok, sayur, daging dan lainnya Ini ada tiga lantai, lantai dasar, lantai satu dan lantai dua Bagi yang penasaran mungkin bisa berkunjung untuk ke pasar jongki ini Lanjut yang ke dua belas ada revitalisasi untuk Pura Mangku Negara Yang sudah jadi ya revitalisasinya ada pada Taman Pracimatuin Yang memakai arsitektur Jawa dan Eropa Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Pura Mangku Negara Sebagai salah satu pusat dan pengembangan kebudayaan Jawa yang berkelanjutan Jadi bagi yang penasaran bisa untuk berkunjung ke lokasi ini Lanjut yang ke tiga belas ada pembangunan Museum of Kajal of Technology Nah ke depan ini akan dihadirkan Solo Exhibus Pameran ya Saya pusat pameran ya Yang bersegala nasional maupun internasional di Jawa Tengah Bagi yang tahu untuk lokasi pembangunannya bisa tulis di kolom komentar Pembangunan ini, pameran halaman pertama di kota Solo ini Ini akan dilengkapi dengan meeting room, shopping area, dan office area Jadi satu tempat bisa menawarkan berbagai warna Lanjut, pembangunan yang ke-14 itu merupakan pembangunan PLTSA Puri Jempo Nah disini adalah pembangunan pembangunan listrik tenaga sampah Dimangun di tempat pembangunan akhir di Putus Jempo, Mojo, Soho Nah tangga pembangunan ini ditujukan sebagai terobosan pembangunan Solo Dalam menangani masalah sampah ya Kita ketahui ya kalau kita bisa lihat masalah sampah itu masalah di berbagai negara Apalagi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Pasti sangat bermanfaat Kemudian yang ke-15 ada penataan kawasan kumuh Semanggi Ini sudah selesai ya Untuk memkot Solo itu telah meresmikan 56 rumah layak ini di Keluruhan Mojo Serta ini juga diberikan nama kampung Semanggi Harmony Jadi sebagai contoh percontohan nasional dalam pengatasan kawasan kumuh Jadi ada desainnya seperti ini bisa dilihat ya Lanjut yang ke-16 itu ada revitalisasi Gor Indor Manahan Proyek ini menyelesaikan pembangunan infrastruktur olahraga Baru berjalan sekitar 60% Dan Puswala pun memanfaatkan dana iqbah dari Uni Emirat Arab Untuk bisa meramukan berbagai fasilitas pendukung yang belum dikerjakan Kalau kita ketahui ini banyak ya revitalisasi yang dilakukan di daerah Manahan Khususnya untuk fasilitas olahraga Yang ke-17 ada revitalisasi untuk Kraton Kasunanan Surakarta Haji Mengerat Sesuai rencana yang sudah disepakati dengan keluarga Kasunanan Revitalisasi nanti akan dimulai di awal dari Korikan Mandungan dan Alun-Alun Tara Untuk pembangunannya sih belum dimulai Tapi kita lihat untuk proses update tergininya Nanti bisa dilihat ya di channel Tadu Beran TV ya Karena ini kita ambil dari sana untuk hasilnya Nah selanjutnya setelah kita tahu nih 17 titik prioritas pembangunan di kota Solo Nah selanjutnya untuk melakukan kegiatan kolaborasi Silahkan untuk pilih dan diskusikan salah satu titik prioritas pembangunan Analisis pembangunan dan dampak dari visi ekonomi sosial budaya bagaimana di Solo Jadi bisa dilakukan untuk kegiatan disepisinya Terima kasih untuk kegiatan menontonnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih